selamat menikmati waktu nunggu yang namanya peninjauan karena mereka sebelumnya itu kan harus ngumpulin 4.000 jam tayang dan juga 1.000 subscriber setelah 2 persyaratan itu terpenuhi mereka ternyata tidak langsung diterima menjadi partner youtube tapi harus ada namanya peninjauan kenapa ya bisa lama dan apa yang harus dilakukan ketika kalian sedang menunggu peninjauan langsung kita cek videonya sebelumnya terima kasih banget buat kalian para subscriber penonton dan juga teman-teman kreator komunitas dari sigma kreator community karena kalian sudah mensupport channel ini sehingga sekarang channel ini sudah berhasil di monetisasi dan menjadi partner youtube terima kasih ya teman-teman oh iya di video aku sebelumnya itu sebenarnya udah ada sih penjelasan tentang langgaran yang tidak boleh dilakukan oleh youtuber berpemula agar channelnya cepat dimonetisasi nanti kalian bisa cek ya di video aku yang judulnya ini nih di atas ini nah kita langsung aja ke intinya apa yang harus kalian lakukan ketika masa peninjauan di channel kalian yang pertama kalian bisa bersih-bersih video bersih-bersih disini bukan berarti menghapus video-video yang menurut kalian kurang bagus bukan tapi kalian cek di youtube kreator kalian dan nanti kalian cek di pengelolaan video adakah video yang bertuliskan atau memiliki lambang C yang berarti copyright nah kalau misalnya ada langsung dihapus karena itu menjadi salah satu penghalang bagi kalian channelnya untuk lolos monetisasi kemudian kalian juga bisa cek dan juga benahi video-video yang sudah kalian upload terlebih dahulu ataupun sampai sekarang berikan channel yang menarik untuk menarik minat penonton ke video kita karena berawal dari thumbnail yang menarik di youtube kita atau di video kita seseorang itu pasti akan mencoba untuk menonton video kita selain itu kalian juga bisa pastikan bahwa video yang kalian upload dari dulu hingga sekarang atau yang akan datang itu adalah hasil tag kalian sendiri atau hasil olah video kalian sendiri bukan ambil-ambil dari video-video viral yang ada di media sosial untuk menarik minat penonton ke channel kalian ingat ya yang kedua rajin upload jika kalian tidak memiliki kesibukan yang banyak maka kalian bisa upload ya minimal 3 kali dalam seminggu atau jika kalian memiliki kesibukan atau misalnya kalian masih bekerja maka kalian bisa upload minimal 2 kali dalam seminggu fungsinya apa? gampang fungsinya untuk menunjukkan bahwa channel kalian ini aktif dan tidak re-upload atau upload-upload video yang sedang viral yang ketiga pastikan kalian itu bergabung dengan komunitas kreator youtube yang berkualitas yang benar-benar memberikan kalian ilmu dan juga pengalaman untuk mengembangkan channel youtube sesuai dengan keinginan kalian dan pastikan ya ketika kalian bergabung atau memiliki komunitas kreator youtuber itu tidak atau bukan komunitas ataupun grup yang hanya melakukan sub for sub karena itu bisa menghambat kalian menuju sukses monetisasi nah fungsinya kalian bergabung dengan komunitas kreator youtube yang berkualitas kalian bisa sharing ilmu dan juga pengalaman bagaimana sih cara agar cepat dilolos dari peninjauan atau menuju monetisasi baik dari pengalaman dan juga informasi yang ada di aturan youtube dan fungsi dari komunitas kreator terbaik ini atau bergabung dengan komunitas kreator youtube yang berkualitas itu bisa membantu kalian menemukan solusi ataupun menemukan jati diri kalian ketika ingin menjadi youtuber itu akan memiliki karakter seperti apa tentang channel apa atau bagaimana cara terbaik dari diri kalian untuk mengembangkan channel sesuai dengan keinginan kalian yang keempat di masa peninjauan kalian harus aktif dan responsif ketika ada subscriber ataupun penonton kalian itu komen di video kalian maka kalian harus menjawabnya dengan lebih responsif dan lebih aktif kalian juga bisa respon pertanyaan dari subscriber ataupun penonton kalian baik itu di kolom komentar atau bisa juga dengan membuatkan video sebagai jawabannya itu akan membuat penonton ataupun subscriber kalian betah untuk menonton karena apa yang kalian tanyakan itu dibuatkan video dan lebih jelas informasinya oke teman-teman semoga video ini membantu kalian yang sedang dalam proses peninjauan tidak perlu khawatir ketika peninjauan kalian lebih dari satu bulan channel ini membutuhkan empat bulan peninjauan agar bisa lolos monetisasi kalian nikmati saja setiap prosesnya karena setiap prosesnya itu adalah pelajaran yang berharga dan juga pengalaman yang nantinya bisa kalian share seperti saya sekarang ini kepada subscriber ataupun penonton penonton kalian dan lama atau tidaknya peninjauan yang dilakukan oleh youtube kepada channel kalian anggap saja itu sebagai ujian keseriusan kalian untuk menjadi kreator di youtube makasih kalian yang sudah nonton video ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like subscribe dan juga komen ya dan kalau misalnya ini benar-benar bermanfaat untuk kalian dan juga teman-teman kalian yang ingin menjadi youtuber silahkan kalian share di akun media sosial kalian terima kasih dan assalamualaikum